Saya Cornelius Ginting, selamat datang di Forex Desa Dalam channel ini, Anda akan mendapatkan berkat firman Tuhan untuk rohani Anda Kalau rohani Anda sehat, maka bagaimana Anda sehat, finansial Anda diberkati oleh Tuhan Dalam video kali ini, kita akan membahas satu video yaitu dari pendeta Muriwaliyanto Matalu Nama channelnya beliau juga, ya ini Oke, ayo kita simak Maka, pesan saya yang terakhir apa? Mari kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan Tidak ada syarat apapun Saya sebagai pendeta, khutbah sebaik mungkin Tidak ada syarat apapun Supaya Tuhan berkati saya nanti Supaya badannya saya yang kurus ini bisa gemuk Tidak ada syarat apapun Bapak pendeta ini meminta berkat supaya badannya digemukkan Tuhan Kalau saya malah minta dikuruskan Supaya orang senang dengan saya Itu harus untuk mengubah hidup kita Dari yang tidak benar menjadi benar Nah, seorang pendeta dan istrinya Suatu saat pendeta ini, saudara Ini pendeta di Amerika, saudara Dia bilang, dengar firman jangan tersinggung tapi berubah Oke, kita lanjut Dia melihat di satu kabin atau satu raklah begitu ya Ada pemandangan yang aneh Ada satu dos isinya lima telur, telur ayam Lalu di samping dos yang isi lima telur ayam itu Ada uang sepuluh ribu dolar Sepuluh ribu dolar Itu kalau dikonversi ke rupiah sekarang mungkin di atas seratus juta itu Dia menemukan lima telur dan uang sepuluh ribu dolar Dikali lima belas ribu, ya lebih kurang nilainya itu seratus lima puluh ribu rupiah Oke lanjut Dia merasa aneh, kenapa bisa ada di rak ini Ada dos, ada telur ayam lima biji Lalu ada uang sepuluh ribu dolar Lalu, dengan heran dia tanya kepada istrinya Kebetulan istrinya lewat Mama, ini apa artinya ini? Ini ada satu dos isi lima telur Lalu ada uang sepuluh ribu dolar US dolar di sini, apa maksudnya ini? Ah, istrinya berkata, mari saya cerita Ini maksudnya Sejak kita menikah Tiap kali kamu khotbah Saya nilai katanya Kalau kamu khotbah jelek Saya simpan satu telur di situ Tiap kali kamu khotbah jelek Saya simpan satu telur di dos Uh, suaminya senang setengah mati Ternyata itu telur hasil dari Manakala suaminya khotbah jelek Banyak sekali berarti ya Berarti selama hidup saya hanya lima kali khotbah jelek Berarti yang lain semua itu baik semua Senang dia Wah Lalu dia tanya Lalu artinya sepuluh ribu dolar itu apa? Nah, itu artinya apa? Setiap kali telur-telur yang terkumpul setelah menilai khotbahmu Terkumpul Sudah terkumpul satu lusin Mungkin dua belas biji Saya jual Dan uang hasil penjualan telur itu sudah itu Yang sepuluh ribu dolar Pucat suaminya Berarti selama umur hidup Hotbahnya jelek Tidak ada yang bagus Kalau betul itu terjadi saudara Kasian sekali pendeta ini Kita jangan jadi seperti pendeta yang malang itu Apa pekerjaan saudara-saudara? Bekerja di pasar Jadi guru Jadi dokter Di pemerintahan Kerja untuk Tuhan Semua pekerjaan Bagi iman Kristen Tidak ada yang haram Semua halal Jangan saudara berpikir Hanya pendeta yang khotbah di bimbar Yang kerjanya suci Sedangkan kita ini kerja sekuler Salah itu Anda jualan di pasar itu suci Kalau Anda kerjakan itu di hadapan Tuhan Dan untuk kemuliaan Tuhan Allah Itu artinya apa? Bahwa Anda kerja dengan jujur Dengan sungguh-sungguh Dengan lurus Dengan taat Dengan setia Dengan rajin Kalau guru Datang paling terlambat Pulang paling awal Inilah ciri-ciri guru yang Jelek setengah mati Guru Kristen Harus datang lebih awal Pulang lebih lambat Untuk pekerjaan lebih Lebih bagus Ini guru Injil Khotbah harus lebih baik Harus lebih semangat Ya saudara Harus lebih persiapan Harus lebih banyak doanya Supaya khotbahnya itu bisa membangkitkan iman Jemaat Jemaat hidup imannya Rohaninya bagus Kerjaannya nanti dalam masyarakat beres Menjadi garam Menjadi terang Nanti kita bakar lilin Itu hanya simbolik Lilin-lilin Natal Nanti setelah itu kita tiup mati Tapi kita lah lilin-lilin Kristus yang sesungguhnya Yang diutus Tuhan Keseluruh bidang kehidupan Apapun itu Supaya kita bercahaya Di dalamnya Menjadi saksi-saksi Kristus Akhir kata Saya mau mengatakan Berikan yang Terbaik Untuk Tuhan Itulah cara kita mengucap syukur Pada saat Natal Jadi inti dari ilustrasi ini adalah Lakukan yang terbaik Seperti untuk Tuhan Apapun bidang pekerjaan kita Penghutbah Bisnis Petani Kerja kantoran Lakukan yang terbaik Belajar yang baik Jangan seperti Pendeta tadi